Ada memakai GPS, saya jawab, subhanallah, untuk GPS-GPS itu bu, gak ada bu, di otak saya, saya ori. Yang ketiga, ditanya apa ibu ada mengantarkan customer tidak pada titiknya, saya jawab. Saya jujur bu, seminggu yang lalu mungkin kejadian itu saya mengantarkan customer ke Darussalam. Antara Candi Mendut itu bu, dia kira-kira jarak 50 meter ataupun 100 meter, itu pun customer yang minta saya turunkan. Itu kan pada lokasinya yang saya minta turunkan, bukan istilahnya di luar titik. Jadi di jawab bu Sonia, oke bu, itu gak ada masalah, oke lah bu, kita tunggu bu bandingnya. Dua kali 24 jam, mudah-mudahan banding ibu diterima. Toh pak, ternyata sampai jam 9 malam saya terima pak, itulah saya di PM. Jadi pak apa dasar sebab-sebab itu pak, saya gak tahu. Ya kan saya di PM, makanya saya mohon bantuan Bapak Ketua dari PT Gejek Indonesia, ya kan. Kemana lah harus saya yang cari makan. Sementara saya seorang janda yang baru ditinggal suami pak. Ada anak baru kehilangan Honda. Dari mana saya harus membayarnya kalau saya tidak bekerja di Gojek. Jadi saya mohon bantuan Bapak, pengertian Bapak untuk membantu saya, untuk membuka kembali sarpen saya atau PM saya di PT Gejek Indonesia ini pak. Kemana saya akan mengadu kalau gak sama Bapak. Jadi yang itulah pak, permohonan saya sama Bapak agar bukakanlah pintu hati Bapak untuk membuka sarpen atau PM dari saya. Karena seumur saya ini di mana saya harus bekerja lagi pak. Seumur saya sudah 47 tahun. Sementara anak saya masih ada beban yang lain. Tolonglah pak dibantu. Terima kasih pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, itulah mungkin salah satu korban dari kebrutalan notifikasi yang dibuat belakangan ini oleh PT GE. Saya minta dengan sangat kepada manajemen PT GE untuk mendengarkan. Terima kasih.